Intro Halo, Indonesia Saat ini kita masuk ke materi kita yang terakhir Dalam modul menyusun dokumen pengadaan barang atau jasa Pasam, kita cuma bicara secara komprehensif nih Kalau kita berbicara tentang masalah pengadaan barang dan jasa Itu kan prinsipnya itu dimulai daripada identifikasi kebutuhan Sampai terakhir, sampai pada serah terima Nah, secara garis besar Ini kan pengadaan ini terdiri atas tiga tahap kan? Tiga tahap Yang pertama disebut dengan perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan Nah, dokumen apa yang harus ada di setiap tahapan? Di perencanaan yang jelas yang paling penting adalah rencana umum pengadaan Ini dokumen rencana umum pengadaan Di dalamnya ada namanya identifikasi kebutuhan Nah, awalnya adalah identifikasi kebutuhan dulu Kemudian setelah identifikasi kebutuhan kita menentukan apakah ini barang Apakah ini jasa Kemudian setelah apakah ini barang atau jasa Kemudian kita menyusun spesifikasinya Ini spesifikasi baru spesifikasi identifikasi kebutuhan Spesifikasi identifikasi kebutuhan Bukan spesifikasi yang akan nanti kita tenderkan Atau kita inikan Karena itu nanti akan melalui proses lagi Nah, tahapan-tahapan ini sampai pada penyusunan anggaran Oke, nah sebelum itu Tadi Pak Sabso mengatakan identifikasi kebutuhan Apa bukti atau dokumen apa yang dihasilkan dari identifikasi kebutuhan? Identifikasi kebutuhan dokumennya itu disebut dengan kerangka acuan kerja atau KAK Kerangka acuan kerja atau KAK Nah, kerangka acuan kerja ini kemudian berisi item-item yang sangat jelas bahwa latar belakangnya apa Kemudian tujuannya apa, sasarannya apa, kemudian ruang lingkup pekerjaannya apa dan seterusnya Sehingga kalau kita ditanyain apakah setiap pengadaan itu perlu kerangka acuan kerja? Iya pada saat perencanaan Kemudian, bicara lagi tentang masalah dokumen Apa kaitannya antara identifikasi kebutuhan dengan RKBM? Oh ya, itu penting sekali Karena gini, kemarin kita membahas bahwa ada spend analysis Spend analysis ini berasal dari histori belanja kita Story belanja ya, jadi spend analysis itu berasal dari histori semua belanja Semua belanja Yang pernah dilakukan Sehingga apa yang sudah kita beli, kita kemarin sudah bisa sebutkan ada namanya Yang sifatnya barang persediaan atau modal persediaan atau aset persediaan Ada aset tetap Nah, RKBM adalah berisi rencana kebutuhan barang Rencana kebutuhan aset, rencana kebutuhan alat, rencana kebutuhan aset-aset lainnya Itu kemudian sudah dituangkan dalam sebuah dokumen yang namanya rencana kebutuhan Nah, rencana kebutuhan ini nanti jadi dasar untuk kita menentukan ini kebutuhan kita Yang akan kita tetapkan ini jumlahnya berapa Berarti, kalau kita bisa nantar masalah rencana kebutuhan ini Ini sudah masuk kepada penetapan barang dan jasa juga dong sebenarnya Betul, jadi ada satu dokumen yang sangat penting sekali Yang harus dilihat pada saat identifikasi kebutuhan adalah rencana kebutuhan barang Nah, Pak Sam, kalau kita bisa nantar masalah dokumen pengadaan Khususnya pada tahapan perencanaan Dokumen pengadaan pada tahapan perencanaan ini sebelum anggaran atau setelah anggaran? Dokumen perencanaan pengadaan khususnya identifikasi kebutuhan dan seterusnya Itu harus sebelum penyusunan rencana anggaran Kenapa? Karena justru anggaran itu harus mengikuti kebutuhan Bukan kebutuhan yang harus mengikuti anggaran Ingat prinsip value for money Oh, yang value for money Di publik kita pun mengenal namanya anggaran berbasis kinerja Berarti kan kinerjanya dulu, baru anggarannya kita Bukan kinerja berbasis anggaran loh ya? Bukan Tapi masalahnya kan kebanyakan sekarang dihitung kinerjanya Kalau anggaran, daya serap anggaran tinggi Ya makanya itu, ini yang harus kita ubah betul-betul Bahwa input dari anggaran adalah kebutuhan Kebutuhan Bukan keinginan Nah, kita kembali ke dokumen Berarti dalam dokumen perencanaan itu Yang paling pertama adalah dokumen RKBM tadi Iya Kemudian setelah itu masuk kepada dokumen RKA RKA Nanti disusun dulu spesifikasi kebutuhannya Oh iya, spesifikasi Kemudian KAK tadi AK-nya jenis pengadaan barang jasa pemaketan tadi Jadi yang kita bahas di modul yang lalu Jadi di dalam KAK itu yang paling tidak ada cara pengadaannya Cara pengadaan seperti apa Latar belakang, tujuan, kemudian sasaran 5W1H lah Iya, betul 5W1H Jadi disinilah pentingnya namanya KAK Jadi kerangka acuan kegiatan atau kerangka acuan kerja yang sering kita kenal itu Dalam perencanaan itu harus selalu ada Itu wajib ya? Itu wajib Nanti akan berbeda dalam tahapan persiapan Jadi nanti KAK inilah yang menjadi mendasari pada saat kita menyusun nanti rencangan anggaran biaya Yang kemudian rencangan anggaran biaya ini dimasukkan menjadi pagu anggaran Pagu anggaran Nah berarti di dalam dokumen RKA itu Itu harus dilengkapi dengan KAK Atau spek teknis Dan RAB Dan RAB Tanpa ini dokumen RKA tidak bisa dibuat Betul sekali Ini dokumen ya Nah setelah RKA ini ada Ini RKA dulu baru RUP Atau RUP dulu baru RKA? Jadi kalau kita melihat RUP konsepsinya Rencana umum pengadaan Sama di private itu Ada yang namanya apa Rencana pelaksanaan pembelian Gitu ya di private Ini hanyalah statement Statement saja Pernyataan setelah disusun RKA tadi Kebutuhannya kan sudah dituang ke dalam KAK Tinggal menyampaikan statement ini kepada publik Karena misalkan pemerintah ini ada publik Maka pengadaan barang jasa publik Itu disampaikan kepada publik Tapi kalau di private disampaikan kepada pemegang saham Pemegang saham Nah ini kemudian dipublish semuanya Kemudian ini rencana bisnisnya Bisnis plan di private seperti itu Nah jadi ini penting sekali Berarti Pak Sam Kalau kita bisa terhadap dokumen perencanaan Dokumen perencanaan itu dimulai daripada RKBMD Yang merupakan perwujudan daripada identifikasi kebutuhan Siap betul Kemudian penyusunan dokumen RKA Di mana dokumen RKA itu harus dilengkapi dengan KAK atau SPEK teknis dan RAB Dan ujungnya adalah statement Dalam bentuk RUP Rencana umum pengadaan Nah kemudian kita masuk ke dokumen berikutnya Siap Yaitu dokumen persiapan Dokumen persiapan Ya kalau dokumen persiapan ini terdiri dari Ini adalah penetapan Penetapan lagi Memastikan apa yang sudah kita rencanakan pada saat dokumen perencanaan Itu fix dengan kondisional pada saat kita akan melakukan proses Yang ditetapkan ini apa? Yang ditetapkan itu adalah spesifikasi Dokumen spesifikasi Jadi spesifikasi memang sudah ada di saat perencanaan Tapi ditetapkan lagi sesuaikan dengan kondisional Kemudian yang kedua adalah Kalau kemarin kita menyusun RAB pada saat perencanaan Maka pada saat pelaksanaan namanya owner estimate Atau bahasa indonesianya Harga perkiraan sendiri Jadi kalau di private namanya owner estimate Kalau di public namanya harga perkiraan sendiri Kemudian yang selanjutnya adalah Rancangan kontrak Nah rancangan kontrak ini adalah statement-statement Bagaimana proses pengadaan barang jasa itu diperjanjikan Dari mulai proses pemenuhan kebutuhan Sampai dengan keras rimah Dan itu memenuhi total cost of ownership Dan ini terdiri atas surat perjanjian SSUK SSUK yang kita bahas Di modul yang lalu Nah ketiga dokumen ini kemudian ditetapkan Ditetapkan dalam bentuk penetapan dokumen persiapan penyadaan Nah setelah itu masuk ke pemilihan Nah maka masuk ke pemilihan Pemilihan itu ada dua loh Ada pemilihan untuk penyedia Sorry bukan pemilihan Pelaksanaan Ada pelaksanaan pemilihan Ada pelaksanaan kontrak Betul Ini kan pasti ada dokumen-dokumen juga dong Ini yang kemudian disebut dengan dimasukkan di input di dalam dokumen pemilihan Ya materi kita sebelumnya Itu sudah banyak kita bahas kemarin Jadi dokumen pengadaan barang jasa itu adalah dokumen yang dimulai dari perencanaan persiapan kemudian pelaksanaan Hingga ujungnya nanti dokumen berita acara serang terima Inilah yang disebut dengan dokumen pengadaan barang jasa Maka dengan ini juga Maka tuntaslah semua video kita Materi kita, modul kita untuk dokumen pengadaan barang dan jasa Dan kita berada di KAI Cafe Saatnya kita bersantai lagi Bersantai lagi Makanannya masih ada di meja Sudah kepikiran untuk melihat makanan Kopi saya juga ini belum habis nih Kopi saya juga belum habis Saya nikmati dan dari KAI Cafe Hotel Mars yang dulunya bernama Golden Tulip Pasar Baru Jakarta Saya Khalid Mustafa Saya Samsur Amli Salam Pengadaan Asik kan Alhamdulillah selesai